Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sepertinya akan sangat sibuk selama bursa transfer Januari 2024. Ada beberapa pemain yang bisa meninggalkan setan merah pada bulan ini. Manchester United sepertinya tidak akan berhenti melepas pemainnya. Ada beberapa pemain yang bisa pergi pada awal tahun ini. Berikut ini 5 pemain yang bisa meninggalkan Manchester United pada Januari 2024. Terima kasih. Manchester United bersiap menawar winger Crystal Palace Michael Ollis Yang akan menyertakan Aaron Wan Bisaka sebagai bagian dari kesepakatan Setan Merah bersiap mengembalikan back sayap Aaron Wan Bisaka krik Crystal Palace Sebagai bagian dari upaya untuk membawa Michael Ollis ke Old Trafford The Daily Style meraporkan Wan Bisaka bergabung dengan MU dari Crystal Palace pada tahun 2019 Dan klub memperpanjang kontraknya selama satu tahun pada musim panas lalu Untuk memastikan mereka tidak kehilangan dia secara gratis di akhir musim ini Michael Ollis yang berusia 22 tahun Telah disorot sebagai salah satu target transfer utama Manchester United Di bawah pemilik saham sebagian yang baru sir Jim Raklip dan Ineos Grup ini berharap dapat merevitalisasi lini depan United di jadela transfer Dan akan membawanya ke Old Trafford pada musim panas mendatang Namun Manchester United bukan satu-satunya tim yang tertarik merekrut Michael Ollis Liverpool akan menantang Setan Merah untuk mendaratkan pemain Francis itu Dan bisa memicu klausul pelepasan dalam kontraknya yang mulai berlaku pada musim panas Di angka 60 juta euro Menurut laporan Football Transfer Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkan back tengah Atalanta Giorgio Scalvini Mereka bisa mewujudkannya andai bersedia mengeluarkan dana sebesar 52 juta pound sterling Di Januari 2024 ini Krisis di bagian pertahanan terutama pada sisi tengah Man United pun ingin bertindak cepat Sedangkan berusaha mendatangkan pemainannya di jendela transfer musim dingin 2024 ini Saat ini mata MU tercujuh pada Giorgio Scalvini Back asal Italia itu menarik perhatian The Red Devils Lantaran dia terus meningkatkan kualitasnya dengan positif Terlebih bisa menjadi sosok tidak tergantikan di Atalanta Menurut laporan yang dilansir dari gol Atalanta pun juga siap untuk berpisah dengan Scalvini Andai skuad asuhan Eric Ten Hag mau mengeluarkan dana seperti yang diminta pihak klub Yaitu 52 juta pound sterling Mengetahui adanya penetapan harga Eric Ten Hag nampaknya juga akan melakukan diskusi pada ketinggi klub Untuk memperlancar proses transfer Serta Man United memang harus bergerak cepat Apabila tidak mau disalib oleh Juventus atau AC Milan Manchester United dikabarkan ingin melepas dua pemain cadangan mereka Dan Barcelona siap menjadi penampungnya Bursa transfer musim dingin Januari 2024 telah dibuka Sejumlah klub top Eropa pun mulai mencari para pemain idaman mereka Tidak sedikit pula klub-klub berupaya melepas pemain yang sudah jarang mendapatkan tempat di tim utama Untuk memperkecil anggaran Salah satu klub yang sepertinya akan segera melepas pemain-pemain mereka adalah Manchester United Dilansir dari El Nacional Manchester United berencana untuk melepas dua pemain mereka Yakni Scott McTominay dan Aaron Wan-Bissaka McTominay dan Aaron Wan-Bissaka memang sudah jarang mendapatkan tempat di tim utama Manchester United McTominay lebih sering bermain sebagai pengganti Kasemiro, Sofyan Amrabat, atau Christian Eriksen Dalam asas Skorlandia tersebut kurang mendapatkan kepercayaan di lini tengah Eric Ten Hag Padahal McTominay merupakan jebolan Akademi Manchester United dan untuk saat ini tampil cukup tajam Sementara itu Wan-Bissaka mulai kalah bersaing dengan Diogo Dalot di post back kanan Ten Hag saat ini lebih banyak memainkan Dalot daripada Wan-Bissaka Bekasal Inggris tersebut memang tampil angin-anginan dan belum mampu memberikan kontribusi konsisten kepada Manchester United Rencananya MU ingin mendapatkan dana segar sebesar 60 juta euro Atau setara 1,02 triliun rupiah dari penjualan dua pemain tersebut Untuk saat ini ada satu klub yang kabarnya tertarik untuk mendatangkan McTominay dan Wan-Bissaka Klub yang dimaksud adalah raksasa Liga Spanyol Barcelona Barcelona sendiri memang tengah membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah dan belakang Hal itu tidak lepas dari banyaknya pemain di sektor tersebut yang mengalami cedera McTominay rencananya akan menjadi backup dari lini tengah seiring cederanya Gavi Adapun Wan-Bissaka diharapkan mampu mengisi posisi Joao Cancelo Yang baru saja mengalami cedera lutut Namun sampai saat ini kabar soal kepergian dua pemain tersebut dari Old Trafford masih rumor Sir Jim Raklip melalui perusahaannya Ineos mengaku sisi 25% saham Manchester United Raklip mengaku tidak mencari uang dari akusisi 25% saham itu MU oleh Ineos Dia menginginkan klub berjuluk Setan Merah itu mampu berjaya kembali dengan meraih trofi Sir Jim Raklip yang merupakan pemilik Ineos sekaligus fans Manchester United sejak kecil Mengatakan tidak peduli untuk mendapatkan keuntungan dari investasinya sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat Untuk membeli 25% saham klub Raklip menilai Man United telah mengalami kegagalan selama satu dekade terakhir Dan dia bertekad untuk membawa kesuksesan dengan menciptakan lingkungan elit di Manchester Dia mengungkapkan alasan mengapa MU saat ini berada di bawah standar Jika dibandingkan dengan tim-tim besar Eropa lainnya Yang memiliki anggaran belanja pemain serupa Dan turut bersaing memperebutkan gelar domestik dan Liga Champion setiap musim Hal ini harus diatasi dengan baik Atau tidak akan kemana-mana Sir Jim Raklip menyampaikan pendapatnya secara belak-belakan kepada para staff Terhadap kinerja orang agama Man United sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson Pendekatannya itu sangat kontras Dengan apa yang dilakukan oleh petinggi klub sebelumnya yang berkata-kata lebih manis Miliarder asal Inggris itu menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya di hadapan para karyawan Dan salah satu ruang tunggu di Old Trafford Pertemuan itu dihadir oleh semua pihak dan dilakukan pada pekan ini Manchester United dilaporkan menawarkan Rafael Varane ke musuh bebuyutan Real Madrid, Barcelona Kabar mengejutkan datan dari klub Liga Inggris Manchester United Dikutip dari Tim Top Setan Merah ingin melegor Rafael Varane ke Barcelona pada bursa transfer musim dingin 2024 Dalam laporan itu Man United hanya meminta klub katalunya membayar sekitar 20 juta euro Atau sekitar 339,6 miliar rupiah Untuk mendapatkan tanda tangan bekasal Perancis tersebut Nominal tersebut lebih dari separuh biaya yang dikeluarkan setan merah Untuk membeli Rafael Varane dari Real Madrid pada musim panas 2021 Adapun bagi Barcelona, permintaan MU diakini tidak akan memberatkan keuangan mereka Meski masih dilanda masalah finansial Halga tersebut terbilang cukup terjangkau Namun jika transfer ini benar terwujud Rafael Varane harus bersiap dicap sebagai pengkhianat oleh supporter Real Madrid Karena menyeberang keripal abadi mereka Ada beberapa faktor yang mendasari keputusan MU untuk melepas Rafael Varane Pertama, Rafael Varane rentan mengalami cedera setelah bergabung dengan Man United Selanjutnya, Rafael Varane merupakan salah satu pemain bergaji tinggi di Manchester United Rencana Manchester United melepas beberapa pemain di bursa transfer Januari 2024 Mendapatkan pertolongan dari klub La Liga Dua klub Spanyol tersebut siap menampung dua pemain milik MU di awal tahun ini Yang pertama, gelandang berbakat Hannibal Mezbrie Tinggal selangkah lagi akan bergabung bersama Sevilla Pemuda asal Tunisia itu bakal pindah dengan status pemain pinjaman selama enam bulan Hannibal Mezbrie sendiri yang memutuskan lebih memilih pindah ke La Liga Ketimbang klub Bundesliga ataupun Liga Perancis Kabar terbaru malah menyatakan MU kemungkinan bersedia memberikan opsi pembelian permanen kepada Sevilla Di akhir masa peminjaman Mezbrie Tapi karena masih menaruh harapan besar, MU juga akan menyertakan opsi pembelian kembali Pemain MU yang kedua yang akan pindah ke La Liga adalah winger Facundo Pellistri Pemuda asal Uruguay itu ditaksir oleh Villarreal The Yellow Submarine harus bersaing dengan beberapa klub lain yang juga ingin meminjam Pellistri Namun Villarreal bisa jadi akan memenangi persaingan The Sun melaporkan Villarreal menawarkan pembelian permanen Pellistri di Januari 2024 ini Sesuatu yang menggiurkan bagi MU untuk menambah anggaran belanja klub AC Milan mengganggu rencana Manchester United untuk mendatangkan penyerang baru di bursa transfer Januari 2024 Iros Honeri telah mengamati langsung salah satu penyerang yang diincar oleh Man United pada awal tahun ini Kalsio Mercato melaporkan salah satu penyerang yang diincar AC Milan di Januari 2024 adalah pemain depan Bologna Josua Zirkzeh Pemuda Belanda itu tampil menjanjikan bersama tim asuhan Thiago Mota musim ini Zirkzeh sudah menghasilkan 8 gol dan memberikan 4 asis dalam 20 laga yang diikuti Bologna musim ini Ketajamannya membuat Bologna mampu berada di papan tengah Liga Italia AC Milan siap bersaing dengan Manchester United dalam perburuan Zirkzeh Terima kasih telah menonton!